Sepanjang tahun 2022, insiden kecelakaan lalu lintas di kota Jambi meningkat 15% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan angka kecelakaan ini disebabkan salah satu faktor mobilisasi angkutan parang yang salah satunya batu bara. Kepolisian daerah Jambi mencatat ada 1.373 kasus kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2022. Angka ini meningkat 15% dibandingkan tahun 2021, yakni 1.194 kasus atau naik 179 kasus. Kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 ini menyebabkan 380 orang meninggal dunia, 187 luka berat, dan 1.374 luka ringan. Dengan total kerugian material ditaksir mencapai 6 miliar rupiah lebih. Direktur lalu lintas Polda Jambi, Kombes Poldavi mengakui bahwa salah satu faktor naiknya angka kecelakaan ini disebabkan 62% oleh mobilitas angkutan barang yang salah satu diantaranya ialah angkutan batu bara. Di tahun 2022 ini jumlah angkutan batu bara meningkat signifikan dikarenakan permintaan batu bara yang juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu faktor lain peningkatan laka lantas ialah banyaknya jalan yang rusak, yang menyebabkan pengendara menghindari jalan berlubang dengan masuk ke jalur perlawanan. Angkutan utama terjadi laka lantas saat ini adalah kami sudah menghitung 61% itu adalah memang disebabkan oleh angkutan barang, termasuk batu bara di dalamnya. Jadi memang ada, karena juga ada pencapaian target saat ini dari SDN itu 25 juta ton, sehingga memang dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara, aktivitas pengeluaran angkutan batu barangnya meningkat di tahun ini, dimana tahun-tahun hanya 15 juta, tahun ini dipercapai target sampai 25 juta. Nah itu memang salah satu faktor penyebabnya, sehingga berdampak terjadinya kecelakaan di jalan sampai 61% dibandingkan seluruh kasus laka lantas. Terima kasih telah menonton!